Sebagai contohnya, ketika Jerome ambil jurusan matematika, teman-teman saya bilang, Hah? Jurusan matematika? Mau jadi apa? Ketika dia bilang, kita mengajari orang tua gitu. Itu kan kayak, what? Gitu. Orang muda mengajari orang tua. Ya itu tadi aku bilang juga, kalau misalnya orang tua terlalu menyetir anaknya, di satu tahun pertama itu aku kayak ansos gitu. Aku gak tau yang sama sosial media dan sebagainya. LIKE MEDA DAN Konichiwa! Mantap, mantap, mantap. Wah ini sudah lama banget nih, kita gak satu frame sekeluarga. Yow! Yang terakhir kali ya. Sudah lama banget lah pokoknya. Oh kayaknya ini deh, yang di Singapura kita naik cross bareng-bareng. Habis itu kaki aku, Oh iya. Habis itu aku operasi ya. Ini bukannya pas operasi ada. Nggak ada, nggak ada Oke jadi hari ini Ini spesial podcast pertama keluarga Jerome Dan mungkin Pertama ya? Iya pertama Tapi nggak tau Semoga nggak terakhir ya Dan hari ini kita tuh mau bahas Perbedaan generasi gitu kan Ada Gen Z Dan ada yang lebih tua Emang kita beda generasi? Waduh Kayaknya aku nggak Gen Z deh Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang disiapkan Dan kita bakal bahas bareng-bareng Nanti ada POV dari anak-anak dan orang tua Siap Dan ini banyak banget yang suka request gitu Jer tolong dong bahas parenting Bahas kayak kenapa keluarganya bisa kayak gitu Jadi inilah videonya Aku request dong kita perkenalan ulang dong Anggota keluarga Jerome Soalnya aku sering dibilang adiknya Jerome Dulu bangkan pakai tukis Dibilang kakak aku Sekarang Jadi lebih muda kelihatannya ya bang? Iya Bahkan kadang-kadang papa disebut kayak Ini anak mama ini Eh anak papa Ini istriku Kakaknya Jerome ini Soalnya khawatirnya ini kan posisi duduknya gini Nanti dikira 1, 2, 3 Waduh Oke mulai pengenangan dari papa Teman-teman nama saya Maro Jahan Sijabat Panggil saya Om Ojak Siap Saya mamanya Jerome Saya Jerome Saya abangnya Jerome Jasa adiknya Bang Jerome Oke Oke jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapin oleh tim Dan di depan kita ini ada roulette Jadi kita bakal roulette Siapa yang bakal jawab Oke Jadi namanya ada kita beli Eh betul Eh betul Itu artinya mama dan papa Eh papa Apa betul-betul Hampir Saya salah satu yang paling kaku di kamera Bagaimana yang pertama Cuma Aduh Yuk Langsung papa Oke pertanyaannya untuk Om Di luar sana Banyak orang tua Atau older generation Seperti Om dan juga Tante Yang punya pendapat berbeda Dengan gen Z atau anaknya Sesimpel misalnya mendorong anaknya Untuk kuliah di jurusan tertentu Atau di pekerjaan tertentu Padahal mungkin itu tidak sesuai Dengan passion atau potensi anaknya Ini kan berarti ada gap ya Antara generasi Om Tante Dan juga generasi gen Z ini Menurut Om sendiri Yang mewakilkan older generation Kenapa sih masih ada orang tua Yang memberikan tuntutan Pernah gak kira-kira Om pengen Bang Jeram atau Bang Ian Atau mungkin jese kuliah Atau kerja di bidang tertentu Oke menarik banget ya ini Menarik sekali pertanyaan ini ya Dan Jujurnya ini Seri banget ditanyain ke keluarga kita ya Iya Dan memang Kami sendiri juga pernah bergumul Dengan Jehian khususnya Dan Jehian juga Pada waktu masa kini Ketika dia masih terus bergumul Menjadi apa gitu Mau kemana Jadi Sangat wajar kali ya Kalau saya boleh katakan Ada keperbedaan Cara pikir Kemudian Kami kerap kali begini loh Anak-anak kita Relevan dengan masa kini Tapi kami tidak mengupdate diri Kepada masa kini gitu Jadi terjadi benturan disitu Betul Mereka tahu banyak mengenai Banyak hal yang akan terjadi di lapangan Sementara kami karena kami gak membuka diri Yang terjadi adalah ya itu Benturan Dan biasanya kita orang tua suka Kita masih dalam kotak gitu Kita merasa zaman kita Orang-orang yang berhasil itu Kalau jadi insinyur Jadi dokter Jadi pengacara gitu Makanya mungkin Orang tua yang sepantaran kami Berpikiran seperti itu gitu loh Sebaiknya anak-anak kuliah di jurusan-jurusan Yang udah pasti Dapat pekerjaannya seperti itu Sebagai contohnya Ketika Jero mau ambil jurusan matematika Matematika saya bilang Hah? Jurusan matematika? Mau jadi apa? Bahkan kita waktu masih SMP-SMA aja Kayak ini juga udah gak kepake nanti Bener gak? Iya, iya, iya Bener, bener Eh anak ini malah mau ngambil Jurusannya matematika Iya Nah pas aku mau ambil jurusan matematika Pemamanya juga nanya Apa rencana mau ngambil matematika? Terus waktu itu aku baca Tentang aktuari ya Tentang data science Bahwa gajinya gede gitu Gajinya gede Terus kayak Sangat-sangat menjamin lah Di masa depan Pekerjaan-perkerjaan ini Makanya aku ngambil matematika Untuk itu gitu sebenernya Iya kan? Bukannya karena kamu gak bisa fisika? Bisa sih Ya parabola doang Parabola kinematika bisa Sisa-sisa susah Siap Ketimodinamika susah Jadi sekali benturan itu terjadi Karena kami tidak berjuang Merelevankan diri Atau mengupdate diri pada masa kini Yang ternyata Begitu banyak yang berbeda Gitu Ya jadi kayak waktu Jai Hian kan Lulusan teknik Dirgantara kan Betul Aerospace Dia pernah magang di perusahaan Maskapai Terus di perusahaan Pabrik pesawat ya Nah kan bayangan Kami orang tua Wah nanti kerjanya di Tempat-tempat yang berhubungan lah Dengan Teknik dirgantaramu itu loh Kami pikir Itu kan jenjangnya langsung jelas tuh Dari awal segini Kemudian kira-kira 5 tahun mendatang Apa yang terjadi Dalam bayangan kami seperti itu Siapa duga bahwa Jai Hian kemudian Berargumentasi Ada sesuatu yang mengagetkan kami gitu Pengen jadi manajer influencer Menjadi manajer influencer Yang pada saat itu Di saat papa mama dulu Ya gak ada yang namanya influencer Content creator Apalagi manajer influencer kan Ya waktu jadi manajer Bukan manajer Istilahnya dulu Bantu Jerome Untuk mengurus Youtube Itu kan masih part time kan Jadi kayak oh oke Part time Bukan pekerjaan utamanya gitu Tapi kalau dari Sisi anak-anak sih Ya Setelah menjadi dewasa gini Jadi paham Oh udah dewasa dah Eh Takut tambah dewasa Lalu kita Kayak sudah mulai membayangkan Ketika kita jadi orang tua Ya anak kita Gimana nantinya gitu kan Kayak bikin gitu Jadi kayak Ya kita tau Kalau orang tua itu Pingin yang terbaik Tapi karena ada perbedaan Generasi atau gap itu Itu yang bikin Apa ya Saya seneng banget Ketika Jerome bilang Anak kita Artinya sebentar lagi Waduh Seneng banget saya Seneng banget Tapi nih Gini gini Dulu pas aku bilang Mau ambil jurusan MTK Terus papa mama kayak Hah kok MTK gitu Aku harus bisa meyakinkan mereka dong Aku bisa meyakinkan mereka Dengan cara apa Dengan cara aku bikin Plen yang jelas Aku mau belajar ini Di Waseda nanti Atau di Jepang Setelah itu aku bekerja di perusahaan teknologi Yang gede-gede gitu Jadi data scientist Atau jadi aktuaris Ya gak jadi mungkin Sepertar puluh juta gitu kan Jadi pas aku ngomong itu ke mereka Mereka kayak Oh gitu ya Ternyata ada pekerjaan-pekerjaan seperti itu Yang mungkin mereka belum tau sebelumnya Dan setelah aku punya Plen yang jelas Ya orang tua percaya Jadi Jadi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan Gak cuma aku mau ini aku mau itu Tapi Gimana caranya bisa meyakinkan gitu Maksudnya orang tua Pasti kan pengen anaknya juga Terjamin masa depannya Ya karena sebenernya orang tua kan punya potensi Melihat Kemampuan anak-anaknya gitu Sekarang bagaimana membalanskan Antara Bagaimana orang tua bisa memahami potensi Dan bagaimana anak juga mengerti potensi dirinya Tapi sebenernya Satu hal yang cukup menarik itu Kita Aku cukup mengerti sih Kesulitan orang tua Untuk memahami Generasi yang berbeda Karena kayak kita aja nih Jareh Ngeliat misalnya Anak-anak kelahiran 2005-2006 Kayak kelahiran teman-teman di Jeseh Dengan segala macam tren Yang mereka Lakukan di sosial media Kan udah sedikit beda sama kita kan Benar-benar Itu aja kita kayak Kadang-kadang kita kayak Apaan sih Ya kan Apalagi yang bedanya bisa sampai 20 tahun Oh ya Gitu So I think kayak Itu tuh jadi sesuatu yang Emang manusiawi Jadi memang butuh effort Gitu Bukan berarti karena Kalau kita tidak mengerti Jadi kayak Oh Lu cupu gitu Karena lu gak mengerti Karena memang Pada dasarnya Karena kita ada perbedaan Usia yang cukup jauh itu Butuh effort Kita memahami yang generasi lebih muda Senang banget dengan istilah Effort itu Jadi effort bukan hanya orang yang lebih muda sebenarnya Orang tua pun Seperti tadi Papa bilang kan Mengupdate diri Merelevansikan apa yang kita pahami Untuk update pada masa kini Sama satu lagi contohnya Dulu pas aku mau kuliah di Jepang Awalnya gak boleh sama Mama Tahu kenapa gak boleh teman-teman Karena aku gak bisa bangun sendiri Dan aku gak bisa Bener Kayak Mama khawatir Selama ini dibangunin nih Aku gak apa Kayak misalnya sekolah Karena waktu itu sekolahnya Aku harus bangun setengah lima pagi Dan aku kan belajarnya sampai Pagi-pagi juga Jadi yaudah aku tidur Terus aku mengandalkan Papa Mama Buat bangunin aku Walaupun pasang waker Kamu tetep gak bangun Kecuali dibangunin Mama Ya Ditambah ke sekolah aja Distirin Bang Iyan Iya Tepat Tidur di mobil guys Enak guys Bener gak? Bener gak? Bener Mantap Bang Iyan Apa gunanya Bang Iyan Akhirnya gimana Cara aku bisa meyakinkan mereka Maka kalau aku bisa tinggal di Jepang Ya akhirnya aku bilang Papa Mama jangan bangunin aku Aku coba bangun sendiri Pake alarm itu Meskipun pas di Jepang Akhirnya aku sempat ketinggalan kelas Ke skip satu kelas Gara-gara Gak bisa bangun gitu Tapi semenjak itu Ada trauma aja gitu Aduh aku skip satu kelas gitu Akhirnya dari situ Sekarang denger bunyi alarm Sebelum denger aja udah bangun Karena aku tau nih Abis ini alarm gak? Jadi cenayang Gak inget gak Alarmnya udah diset dari rumah Suara Mama Jer bangun Emang iya? Iya pernah Kayak Mah Apa voice namin Biar dibangun gitu Tapi suara Mama yang bangunin biasa gak? Jer Gak gitu lah Karena biasanya sambil bangunin Sambil itu Tarik kakinya Iya Garung-garung Kalau gak bangun Mulai naik Kalau udah mulai naik suaranya Udah panik Panik-panik-panik Gitu Mantap Oke next Keren Oke kita main rollin lagi ya Sekarang kayaknya Jase yang pencet Jase Pencet Jase Loh Jase? Loh Bang Jihian Gile Jihian Oke Jero dan Bang Jian kan suka diskusi ya Sama Om dan Tante Oke Apakah ada momen Dimana pendapatnya Bang Jian dan juga Bang Jero Tidak sejalan Dengan Wah Bang Jian banget yang bisa jawab Ini kan saya menjawab Sebelumnya Ini kan saya mau Tadi kan sebenarnya papa udah ngomong tuh Tentang Ibaratnya kalau kita mau saling mengerti Itu doa-doanya harus Naik dan turun Jadi kayak yang genasi lebih tua Berusaha memahami Yang genasi lebih muda Berusaha untuk mengajari Meng-convince Nah Kalau dalam kasus aku dan dia Rom Kita kan sering ngobrol sama sama mama Kita sering kayak nyatain pendapat Terus pak mama juga punya pendapatnya masing-masing Apakah itu berarti langsung Resolve Atau langsung kayak ketemu jalan keluar Sebenarnya enggak Berentu Iya Beberapa itu berjalan itu In multiple discussion Jadi kayak dalam beberapa Apa ya Beberapa diskusi ya Terpisah ya Misalnya hari ini Terus minggu depan dibahas lagi Bahas lagi Bahas lagi Gitu Dan itu sebenarnya Sesuatu yang Very normal Justru kalau misalnya kita Mendiskusikan atau Mengkomunikasikan suatu hal Ya memang harus berkali-kali Nah cuma Satu hal yang Menurut aku Penting Itu adalah sebagai anak Kadang-kadang kita Ketika berusaha untuk Convince atau Meyakinkan orang tua kita itu Kita cuma ngomong doang Gitu Yang akhirnya itu Ya akhirnya berbeda gagasan terus Gitu Karena apa yang kita Berusaha untuk Yakinkan kepada mama itu Kita gak tunjukin Padahal sebenarnya Bisa kok Ada hal-hal yang bisa kita lakukan Untuk Meyakinkan itu dalam bentuk tindakan Yes Paham kan Kayak contohnya ya tadi Misalnya contohnya Bang Jerome gitu Yang Aram tadi Yang Aram tadi Itu bahkan sebelum ke Jepang pun Kamu udah mulai untuk Ngelakuin itu kan Yes Bener kan Jadi kayak Akhirnya pak mama bilang Oke kita percaya Gitu Dengan apa yang kamu udah tunjukin Selama di Indonesia Di Jakarta dulu inget kan Kamu sempet di Jakarta tuh Ya bener Pas di Jakarta Kamu tinggal sama pak mama Kamu tinggal sama keluarga kita yang lain Di rumah orang Terus kamu berusaha untuk Ngatur schedule sendiri kan Yes Nah jadi Pembuktian-pembuktian kayak gitu loh Yang kadang-kadang kita itu Sebagai younger generationnya itu Gak berusaha untuk ngelakuin itu Gitu Kita Kita selalu pake alasan Pak mama kita selalu ngomongnya Pake pokoknya Tapi Gak kita sadarin Kita juga pake pokoknya Yes Bener kan Ketika kita ngomong Kita juga kayak Pokoknya saya mau ini Pokoknya aku mau ini Terus sebenernya kita bisa tunjukin Kayak pak mama Aku mau ini Buktinya kayak gini loh Ya Ya Kayak Paham kan Misalnya kita mau bikin bisnis tiba-tiba Tapi kita gak ada niat Misalnya belajar bisnis dulu Atau riset tentang sesuatu Atau apa Ya orang tua kita gak akan percaya dong Jangan jangkan orang tua kita Temen-temen kita gitu loh Tapi kalau misalnya kita menunjukkan Interest kesana Dan kita kayak mulai Apa ya Oke riset tentang ini Belajar ngedit Belajar apa Bisa mau jadi content creator Mau belajar ngedit Belajar apa Kan Kelihatan Effortnya dia Untuk ke arah sana gitu Tapi kalau kita gak bisa Tunjukin effort Atau tunjukin interest kita kesana Ya orang-orang gak akan percaya Jangan kan orang tua kita Temen-temen kita aja kayak Ah Yakin loh Misalnya di sekolah aku gak suka Math Terus tiba-tiba aku bilang Aku mau ngambil kuliah math Pasti Anak Gak pernah suka math Tiba-tiba mau ngambil math Yakin gitu kan Kayak gitu sih Dan memang Ladi ada satu kata Bang Ian yang juga Dulu saya gak bisa terima sebenarnya Apa itu Ketika dia bilang Kita mengajari orang tua gitu Itu kan kayak What Gitu Orang muda mengajari orang tua Tapi teman-teman kayak orang tua Emang iya kok Mereka mengajari kita gitu Jadi gak usah sombong-sombongan Karena kita lebih tua Jadi Anak muda gak mungkin mengajari kita Memang Sebagai contoh Dalam hal teknologi Kalian mengajari kami Cuma memang Agak sulit bagi kalian Mendengar kata-kata Bahwa anak mengajari orang tuanya gitu Ada egonya gitu ya Kayak ada egonya Siapa kamu gitu Padahal memang Ya ngajarin kok Iya Sama-sama belajar lah ya Mungkin kita Baik orang tua sama anak Perlu punya skill mendengarkan Kadang kita gak mau dengerin dulu gitu loh Sehingga pikiran kita Tetap terkotak gitu Baik anak maupun orang tua Seringkali juga kan Bang Ian Salah paham sama mama Karena mungkin Belum sempet gitu Dengerin penjelasan Tapi udah punya kesimpulan Nah sama Orang tua gitu Belum sempet dengerin penjelasan anak Punya kesimpulan sendiri Akhirnya komunikasinya gak pernah jalan Kalau tidak ada teori Tidak punya skill mendengarkan Jese mau ngomong sesuatu tadi katanya Tentang apa Kan baginya sama Bang Jerem gak tau Jese sangat punya teori mendengarkan soalnya Kalau sekarang kan kita udah Jakarta nih Jadi kita kan gak tau Ada kayak diskusi Jese sama Mama Soalnya dulu Misalnya kayak Jerem Kalau lagi diskusi sama Mama Aku yang denger Kalau aku yang lagi diskusi Jerem juga denger Terus kalau kita berdua diskusi Ya saling denger juga kan Ada tak Jese? Oh gak ada Cari aman ya Oke lanjut Kita lanjut ya Aku yang mencet Jerem nih Kata gue sih Jese Bener kan? Bener kan? Beneran Jese Jese Yuk Iya Jese Akhirnya Akhirnya ngomong Ini gak boleh ke Bangin ya Siap Siap Oke Pertanyaan untuk Jese Keren Jese Kan Bang Jerem sama Bang Ianni Pekerjaannya Tidak sesuai dengan Julusan kuliah yang diambil nih Dan Om Tante pun masih juga support Akan hal-hal itu Nah Kira-kira kalau nanti Jese udah kuliah Dan Om Tante Kepengen Jese kerja di bidang tertentu Jese kira-kira mau ikutin kata orang tua Atau Jese mau berjuang Sama apa yang Jese mau? Waduh berat banget Berat Jese ini waktu kamu Jese Sama alasannya ya Jese ya Awas kamu cuma iya dan enggak Karena Bang Jese sama Bang Ianni belum pernah denger nih Jese ngomongin tentang masa depan kuliah Kerja apa gitu Ya Jadinya kan Jese sendiri juga masih lagi nyari Kayak suka dimana Mau apa juga Soalnya Jese sendiri Jese sendiri kayak Belum tau gitu Jadinya Jadinya lebih Lagi sambil cari-cari Tapi juga sambil dengerin Pak Mama Kayak masukannya apa gitu Kayak oh coba ini Coba itu gitu Mungkin bagus Ya justru nya coba-coba aja Kayak explore-explore Siapa tau suka Siapa tau seru gitu kan Bagus Tapi ada fun fact gitu guys Karena aku paling suka matematika Bahkan fisika Jese tuh kimia Oh Emang iya Jese kimia 99 didapot Wow Bisa kimia tapi Enggak terlalu suka Maksudnya kayak Enggak Kamu menjaga banget kimia Tapi Jese gak tau suka kimia Tapi biasa-biasa aja Kamu ada stock kimia sih Ada ada Oh Jese ini punya peribahasa lucu hari ini Lebih enak A tapi aku suka B Jadi dia nilai kimia paling bagus tapi aku gak suka kimia Menurutnya apa kalo gak kimia Jese? Lebih suka apa? Lebih suka apa? Kaloran Hahaha Enggak maksudnya kan Jese kan bilang Enggak tau suka kimia Berarti Jese paling suka apa? Kelajaran Sekarang ini lebih suka Programming Iya programming Jese lebih suka programming Tapi Jese programming sekarang banyak sendiri kan Suka mikir-mikirnya Kayak logiknya Logikanya Oh iya sih Tapi mungkin Jese bisa kimia gara-gara gitu Mungkin ya kimia Beberapa logika gitu Kayak ada set of rules Terus kayak coba pake rule ini buat apa gitu Apalagi kayak Organik Iya Jese guys Organik kimia itu yang aku paling gak bisa Susah banget Kayak Kalo rantainya double gitu Tapi Jese half-half semuanya Seru Kayak ada set of rules gitu kan Iya Terus kayak Kalo nama-namainnya gimana gitu Kalo ada double ini harus ada tambahan apa, tambahan apa gitu Jese karena itu Abynjanum jadi kayak Karena logiknya beda sama math and physics Jadi Abynjanum kan gak suka kimia Bangin juga kan Biasanya orang suka fisika tuh gak suka kimia Dan sebaliknya sih Kimiaku jelek banget biasanya Kimiaku di waseda 0 guys Waktu aku tes masuk Fun fact ini Jadi Tes masuk waseda kan aku Matku perfect score Fisikaku average Tapi kimia aku 0 Karena kamu gak kerjain Aku kerjain tuh salah semua Habis gitu Kan aku lolos nih pas mau mencara Los mau mencara Aku samin menyiapin jawaban Apa yang harus aku jawab Kalo misalnya Dostanya bilang kimia aku 0 Kenapa kimia aku 0 Eh bener ditanya Oh iya Iya Kenapa kimia nya 0 Aku bilang Ya aku udah berusaha maksimal Tapi Masih salah semua pak gitu Soalnya Bahasanya kan beda semua kan Jadi kayak Nama-nama unsur just Kayak organic chemistry Kayak butana Metana gitu Itu kan jadi bahasa jepang Jadi beda semua kan Jadi kayak susah pak gitu Butanadis Ada butana? Enggak ada Misalnya oksigen nih Oksigen kan Di bahasa inggris oksigen Di bahasa inggris oksigen Di bahasa jepang tuh Sanso Dan tulisannya bukan O2 Bukan pake oksigen gitu Terus sekarang pake huruf kanjinya Jadi aku harus baca dulu kanjinya Kayak gitu Untungnya aku daftarnya matematika Jadi dosennya Yang mewawancara aku juga dosen aku Pas di matematika Jadi yaudahlah Kimianya gak apa-apa lah Mungkin gitu ya Tapi untuk nilainya Akhirnya Kenapa bisa lolos Untuk mewawancara Ya karena Ujung-ujungnya Karena matematika Bagus Sehingga Average-nya tuh Masih masuk ke Passing skornya itu Wow Dan justru bisa itu Gila sih Nol Nol kimia Padahal dia gak bisa nanya Kalian berdua kan Kalau lagi kesusahan fisika Nanya Bang Ian Lagi kesusahan matematika Nanya Bang Jerom Giliran Dia lagi latihan soal kimia Dia bingung mau tanya siapa CGPT kan Dan seneng banget sih Jase terus mau mendengarkan Papa Mama Nanya Sekaligus juga Papa Mama juga memberikan Afford untuk mau tau gitu Apa sih Jase gitu Kita dorong dia Seperti yang sering Abang Jerom bilang kan Coba aja banyak hal Sampai kamu menemukan Apa yang menjadi Kesukaan kamu Dan kelebihan kamu gitu Tapi Jase sendiri Lebih pingin Yang berbau kimia Atau logic Apa yang programing Programing sih Jase kayak pengen Duduk di komputer Gitu mah Biar bisa buka discord Terus Kalau lagi mau kerja Atap Itu kan yang mau mau kan Iya Selahat ringan Walaupun Jase lebih Pikin programming berarti ya Tapi Artinya Jase yang nurunin Mama Apa Apa Kimia banget Dulu Dulu mau masuk jurusan kimia Karena kimia Kayak pelajaran yang Menarik gitu Tapi juga Mama suka matematika Wey Justru gak ada yang Nurunin Papa Lo suka ini Bahasa Kita nurunin musiknya Kita semua bertiga Bisa main gitar Gak kerap apa Dulu pas awal-awal Sampai Jadinya kan kapalan semua kan Padahal Itu Itu cuman sampe SMA Teman-teman semua Sekarang mereka bilang Papa payah Gitu lah Cuman Jase sekarang Apa Enggak Cuman Jase sekarang Masih bisa kagum Kalau Papa lagi main Tapi abis gitu Gini Ini Pak Jase yang main Jadi buat Buat kami Papa Mama Apapun yang sebenarnya Jase kemudian temukan Dia betul-betul memang Menyukainya Kenapa? Ini penting banget Buat saya Kalau dia menyukainya Pasti dia adalah Seorang yang kemudian Menggali diri disitu Menggali diri disitu Dan itu merupakan Kelebihan dia sebenarnya Karena dia Dia menyukai Itu kelebihan dia Dia mampu dikatakan disitu Jadi anakku Bertarung Siapa? Kimia Murni Jase Dan tapi jujur sih Kalau misalnya Setelah kita kuliah ya Bang Setelah kita lulus Kalau kuliah kita Gak suka sama pelajarannya Itu susah banget Untuk survive Dulu Mama Aku pernah saranin Aku jadi dokter Karena biologi aku bagus Terus kayak aku juga suka logic Mama Kayak suruh jadi dokter Padahal aku gak taruh suka hafalan Gitu kan Aku bisa hafalan Karena mau ujian nih Gitu kan Nah aku kalau misalnya Bayangin diri aku jadi dokter Mungkin Kayak Belajarnya gak enjoy Dan ketika belajar yang gak enjoy Pertama kali gak ada motivasinya itu Itu kayak Berlaku susah banget Aku aja yang enjoy matematika Kuliah matematika aja Susah Mau nyerah Apalagi gak enjoy belajarnya Itu lebih susah lagi Yang lebih Bukannya susah Banyak korban pasti Apa itu? Malpraktek Kalau aku jadi dokter Jadi Jadi Ya buat anak tua Harus bisa maami Kalau Ya Anak yang gak mau Ya harus di dengerin juga sih Oke Lanjut Mantap Mama belum Sama Jerom Sweet Nah Mama duluan Yang menang duluan Oh gitu ya Jadi yang kalah harus jawab Ya pertanyaannya Oke Pertanyaan untuk Mama Loh Bukan dong Salah Salah Mama yang kalah Ini sama Jerom Oke Pertanyaan untuk Tante Hal apa Yang dikangenin Loh Kalau Anak-anak lagi jauh Dari keluarga Gimana cara menikam Waduh Ini Dateng Waduh Hal yang dikangenin Membanyak Ya kan Karena Kalau kumpul tuh Biasanya Nyanyi bareng Oke Kedua Terus Terus Terita-terita Hal lucu Saling bercandaan Tiga Tiga Ini Mereka Main bersama-sama tuh Mau Valorant Mau PS Mau apa gitu Jadi Sambil dengerin mereka main Biasanya Tante bisa ketiduran Makan Makan udah belum Makan bareng Iya Nonton bareng Nonton bareng Nonton bareng Terus Lagi ma Udahlah Sekarang kan Apa yang harus dilakukan Nanti Kelamaan kita Oke Dan banyak hal lainnya lagi Hal yang penting adalah Ditraktir makan enak Oh iya Jadi teman-teman Ini fun fact Kalau anak-anak saya pulang Pasti kami berdua Makan enak Makan istimewa Kira-kira begitu Dan mereka selalu bilang Kalau gak ada kalian Kita gak bakal makan disini Selalu kayak gitu Makanya jadi termotivasi kita Ayo mah langsung Ayo makan Atau termotivasi pulang Enggak Enggak Terus Kalau sekarang Mengatasinya ya Karena Mulai dari ini sih Mulai dari Bang Ian Ke Bandung Terus Bang Jerome Di Jepang Kan udah mulai tuh Terasa banget Sepinya Nah biasanya pasti kan Ya udah Untung ya Ada teknologi Jadi kan kita bisa Feed call Bisa Ngechat Bisa apa Terus kita juga punya Pertemuan Seminggu sekali Dulu masih jaman lain Ingat gak Kita lain Feed call Pake filter Ya filter Lucu-lucuan Ya kan Lucu itu seru banget Tapi itu paling sedih Kalau Udah waktunya Atau pas Mama lagi kangen Nelfon Bang Ian Eh gak diangkat-angkat Nelfon Bang Jerome Eh gak diangkat-angkat Atau gak Nelfon Bang Ian Gini Tunggu mah lagi meeting Tunggu Kalau Jerome Tunggu mah lagi syuting Khususnya buat Empat minggu terakhir Selama di Eropa Eh Apa Serih gak ngechat Enggak yang setiap hari Jumat Kita kamu gak ikut Oh iya Oh iya Kita kan punya Waktu pertemuan Tiap Jumat Malam Soalnya Waktunya yang Waktunya Bisa aja Bener loh Bisa banget Time-time difference Tujuh jam loh bedanya Eh tapi tuh ya Memang pas Kalian berdua Udah ninggalin rumah Kan tiap Jumat tuh Biasanya mama bilang Ke Jess-Jess Ingetin para abang Hari Jumat gitu Nah biasanya kan Jess-nya suka tuh Udah mulai jam sembilan Ngingetin bang Ian Bang Jerom Tapi kalau pas Tiba-tiba bang Ian yang nelpon Ma pak kita gak ada pertemuan Aduh terharu banget Ternyata anakku mengingatnya Atau gak bang Jerom yang nelpon gitu Inisiatif ma Kita jadi gak ada pertemuan gak Aduh kayak terharu banget Ternyata mereka Mengingat gitu loh Bahwa ini adalah hari Pertemuan kita keluarga Kita setiap hari Jumat jadwal ya guys Bener kan Cuma tiga minggu terakhir ini Hari Sabtunya bangin ada Event pagi Ada yang maraton Apa Jadi kayak aku Telepon paman-paman duluan Kayak majuin boleh gak gitu Kalau aku biasanya Biasanya apa Biasanya syuting Tinggal minggu itu Aku video kau sendiri Oh gitu Video kau terpisah Terpisah Sabtunya kan biasa Telepon bang Ada update apa gitu Curang ya Jess Bikin appointment sendiri ya Soalnya ya Itu maksudnya Realita ya Mungkin yang gak keliatan Di depan kamera Kalau di depan kamera kan Kelihatannya jadi nih ya kan Videonya Tapi sebenernya Kayak hari ini aja nih Shootingnya Kayak geser 4 jam Gitu-gitu yang Ya itu sih Realitanya Dan gak bisa kan Misalnya kayak Ya pengennya idealnya ya Sesuai jadwal tapi Karena ada Masalah Misalnya kayak teknis Dan sebagainya Jadi ya Nah tapi Serunya kita sebagai keluarga Ketika waktu bergeser Bagaimana kita Mengisi itu dengan Ngobrol Dengan cerita-cerita lagi Kayak tadi kan Kita gak rasa Kita sambil nunggu ini Kita ngobrol Abang Ian Ketinggalan pesawat Ya kan Jadi Seru gitu loh Maksudnya Coba kalau Ada waktu yang bergeser Terus kita saling Kesel-keselan Saling Nyala-nyalahin Udah Ada berantakan Langsung Betul Dan menurut aku Ini juga sering ditanyain Kok bisa akrab Yang menurut aku Paling penting itu Adalah Kita dulu dididik Seorang tua Untuk cerita Ya Jadi kayak mama Selalu bilang Ceritain ke orang tua gitu Karena Orang tua itu Yang gak bakal Membuat malukan anaknya Karena kalau Mereka menyebarkan Aib anaknya Ya mereka sendiri Yang malu gitu kan Dulu kita Susah banget Aku susah banggin Buat ceritain Tentang cewek yang kita deket Siapa suka Suka sama ini Suka sama itu Cewek-cewek yang kita deket Maksudnya Apa? Cewek-cewek yang kamu deket Kalau aku cewek Udah cewek yang aku deket Deket maksudnya Sebangku Sejalan Gitu maksudnya Kira-kira kemana sih Aduh Jadi dibiasain Cita ke papa mama gitu Biasanya kita cita ke papa mama Awalnya awkward Ya kan Masih kita kan kayak Pingin rahasian dari papa mama Tapi Setelah itu akhirnya Justru papa mama Gak yang ngejudge gitu Gak yang ngejudge Dan itu juga penting ya Buat orang tua supaya Kenapa sih kita lebih suka cerita ke temen Karena temen itu gak akan yang kayak Lu kok kayak gini-gini gitu Gak akan ngejudge Jadi kita lebih merasa aman gitu Jadi bagaimana orang tua itu bisa Bikin anaknya merasa nyaman Ketika cerita Bisa Menjadi temen gitu Dan itu kebahagiaan orang tua ya Kayak Tante gitu bisa Kenal tahu temen-temennya Bang Ian, Bang Jerom, Bang Jese Dari mereka TK Kalau sekarang Sampai Bang Ian kuliah Temen-temen di ITB Walaupun gak kenal Gak jumpa Ya tahu gitu deh Karena cerita gitu Siapa, siapa, siapa gitu Jadi pas Ke Bandung Kenalan ini loh Masih ini Oh udah tahu Karena Sering gitu ceritanya Sebelum kenal temen-temen di Jepang Dia cerita terus kan Siapa, siapa Bahkan Yang temen-temen di asrama itu kan Gak pernah jumpa Gak pernah Apa ya Tahu gitu loh Bisa membayangkan Seperti apa gitu Kalau papa tadi Justru ketika Terjadi keperbedaan Atau miss Yang terus menerus Yang cuma papa Tekankan pada diri papa Dan juga papa Ngomong sama mama Memberi ruang Bagi kelemahan Yang mungkin terjadi gitu Contoh Contoh Kalau abang gak bisa Tiba-tiba Dalam jadwal yang sudah kita susun Kami coba Memahami Apa yang terjadi pada kalian gitu Jadi Beri ruang Pada kelemahan Yang mungkin terjadi Memangnya miss lah Gak tiba-tiba Kita langsung berkata Kok gak menghargai gitu Tapi Coba memahami Situasi kondisi Kalian Sehingga Kami gak kecewa banget Dengan semua itu Coba lagi menjangkau kalian Coba lagi ngomong yang lain Pada kalian Kalau tiba-tiba kecewa Yang terjadi adalah Akhirnya kita gak mau lagi Memberi ruang itu Betul Begitu Saya ingin buat papa Itu salah satu yang sangat penting Untuk kita Anak dan orang tua Atau orang tua dengan anak Memberi ruang Bagi kelemahan Yang mungkin terjadi Ya intinya Apa ya Di keluarga itu Memang Komunikasi harus dibangun Harus dilatih juga sih Ya kan Kalau gak dilatih Tiba-tiba udah gede Kayak Jadi ada barrier gitu Kaku Jadi kaku Ya untunglah Zaman sekarang ada internet ya Jadi kita bisa Komunikasi jarak jauh Video call dan sebagainya Mantap Penting banget Oke terakhir berarti Jerome ya Tetep rolet dong Gampai dapet Jerome Oke pertanyaan untuk Bang Jerome nih Pandangan Bang Jerome Terhadap orang tua Yang suka menyetir anaknya Tanpa mendengarkan pendapat anaknya Bagaimana pendapatnya Oke sudah dapet Siapa nih Bentar boleh digunakan Oke oke Yang suka menyetir ya Jadi ya menurut aku itu manusiawi ya Kayak seseorang Bahkan gak cuma orang tua ke anak Tapi kayak teman ke teman gitu Karena kita punya ekspektasi Jadi kayak orang pasti punya ekspektasi tertentu Ke temannya Atau ke orang-orang terdekatnya gitu kan Dan yang pasti kita pingin Ya terbaik dong buat teman kita gitu Kayak guru ke murid juga seperti itu kan Makanya guru bisa marahin muridnya Kalau muridnya nakal Atau muridnya nilainya Kurang atau gak ngumpulin PR Kenapa ya Karena guru pingin anaknya itu ya Disiplin dan anaknya lebih berkembang kan Apalagi orang tua kita yang lebih dekat lagi gitu kan Cuma Ya itu tadi aku bilang juga Kalau misalnya Orang tua terlalu menyetir anaknya Yang pertama Kasihin anaknya Karena anaknya jadi gak bisa Punya Kemampuan untuk milih sendiri Gitu Karena dulu Meskipun mama gak nyetir aku banget Untuk fashion Let's say Tapi aku selalu mengandalkan mama doang Kayak aku gak pernah tuh Pilih-pilih baju sendiri Sampai akhirnya Pas aku di Jepang Mau beli baju Bingung Apa yang aku lakukan Aku foto Aku kirim ke mama Mah Gimana ya Menurut mama Bagus gak gitu Jadi kayak Karena Apa ya Karena aku mengandalkan orang tua banget Dan Mama juga Yang kayak Bantuin aku terus Menikmati banget Jadi aku kayak gak punya Apa ya Suatu Kelampuan Untuk pilih gitu Pilih baju sendiri gitu misalnya Itu masih baju loh Apalagi Kalau pilihan hidup Jadi gak bisa milih Jadi kayak gak punya pendirian Gak punya Confidence Untuk milih sendiri gitu kan Itu sih Jadi Kita memang sebagai orang tua kan Kita harus Seperti yang sudah dikatakan tadi Kita harus punya balance Antara memahami Potensi anak Atau kita yang Mengarahkan hidupnya Mungkin dari Dia kecil Sampai dia SMP Itu Peranan orang tua penting banget Tapi yang bahaya adalah Ketika anaknya gak punya bakat Tapi orang tuanya Memaksain Nah itu anaknya menderita Gak bisa Berkembang lagi Udah mentok disitu Padahal dia suka yang lain gitu Cuma bakat ya Minat juga Iya Sebenarnya bukan hanya Anaknya yang baru menderita Orang tuanya menderita juga Karena gak nyampe-nyampe Apa yang diharapkan gitu Betul Oh iya Masuk akal Nah Jadi tugas orang tua Satunya adalah Gimana caranya Memberikan motivasi untuk anak gitu loh Kayak Setelah liat ada bakat Nah coba Jadi setelah liat ada bakat Atau ada potensinya nih anak Tapi dia masih malas Atau dia Mungkin dia gak tau kan Kedepannya Bakal Berfungsi untuk apa gitu Nah gitu Jadi Ya Ya contohnya kayak gini sih Ya kayak sekarang Jeseh dia sedang menikmati kan Dia sekarang sedang bersyukur Kalau dia bisa Bermain berbagai Alat musik gitu kan Jadi ketika lagi pelajaran musik tuh Dinanti banget Apalagi dipercaya gurunya Ayo Jeseh kamu ngajarin yang ini Yang ini Nah padahal dulu dia Termasuk latihannya yang males Ya bener Termasuk Jeseh termasuk yang Yang males Tapi sekarang Melalui proses disiplin Jeseh sekarang menikmatikan Bahwa kamu bisa Memainkan semua alat musik itu Tapi Jeseh ngerasain kan Jeseh Karena Jeseh bisa main musik Bisa Programming Kimia Dan dia ketua OSIS guys Di sekolah Yeay Go 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 Aku kalau jadi cewek temen Jeseh Gak mungkin aku gak suka sama Jeseh Iya kan Jeseh Lagi-lagi tentang apa Tentang itu Iya Tentang Anu Apa bangin bilang Apa bangin bilang Maksudnya It works gitu loh Karena Kita Waktu masih muda SMP SMA gitu Kan jaman-jamannya kita Kayak pingin Menunjukkan diri kan Aktualisasi diri gitu Jadi ya Works gitu Motivasinya Jadi pingin keren Dan menurut aku ya Dan aku pernah ngobrol sama temen-temen aku Banyak banget orang yang ikut basket Ikut basket Itu karena motivasinya itu gitu Bener Suka basket iya Tapi ada motivasi lainnya itu Pingin keren gitu Pingin dilihat orang keren Dan yang gak apa-apa juga Iya gak apa-apa Gak apa-apa banget Justru makanya Kayak Kita bikin motivasi Meskipun terdengar bodoh oleh orang lain Tapi ketika itu berhasil ke diri kita Why not Ya kan Makanya ketika seminar-seminar aku bilang Yudah cari motivasi Terserah Mau kayak Misalnya Supaya dapet duit gitu Salah satu Motivasi aku Olimpiade dulu Mungkin Ada beberapa orang yang pingin berprestasi Tapi kalau aku Jerom Pinginnya dapet duit Gimana nih Aku Pas lagi Pas masih pelajar Duit Jajan dikit banget Dari orang tua Berarti aku harus Bener Itu kan kondisi ekonomian Tapi Gimana cara aku dapet duit Akhirnya Aku belajar Ikut Olimpiade dapet duit Aku ngelesin juga Ngelesin orang Dapet duit gitu Jadi Jadi motivasinya muncul Kenapa dapet duit itu kan Makanya ketika Bang Jerom bilang Di Jepang Papa boleh gak aku buat Youtube Papa cuma bilang dua hal Pertama Selama tidak berdosa Lakukan saja Yang kedua Tidak ditanggap polisi Jepang Kayak gitu Kayak gitu sih Jadi Motivasinya apapun Bebas Yang penting itu Works for you Oke aku ada pertanyaan Tambahan sih Waduh Kan udah Ceritakan gimana Kayak Om Tante tuh Sebenernya udah Ngesupport kan Jerom ada di dunia Dan creating Dan juga Dulu sebagai pelajar Juga disupport banget Apa sih yang Jerom Ngerasain dan lakukan Ketika udah disupport Sama Om Tante Dalam ngebelajar Sama berkarir dulu Khususnya di awal-awal Critics karir Sebagai content creator Gitu sih Oke Oke Nah Besar sih peran internet tuh Bagi Jerom Di dalam hal itu Oke Kalau menurut aku sih Sebagai jubirnya Jerom Ada Jerom di sini? Ada Jerom ya Sorry sorry Oke gak jadi Oke jadi Aku cinta sedikit ya Mungkin banyak orang yang tahunya Jerom Youtuber mulainya Tahun 2017 Tapi sebenarnya Aku udah mulai Berkarya di social media itu 2015 Kenapa aku mulai berkarya Dari 2015 Ada dua faktor Penentu yang aku bisa Sampaikan Yang pertama Waktu aku kelas 10 Aku kan Pingin ikut Olimpada Matematika Tapi Karena Aku mulanya telat Di SMA Sedangkan Sedangkan pada juara-juara Olimpada itu Biasanya mulai dari SD Atau SMP Akhirnya Aku memutuskan untuk Menyelesaikan materi SMA Dalam setahun Jadi di kelas 10 itu Aku Bertekad Menyelesaikan materi SMA Dari kelas 10 Sampai kelas 12 Sampai Kuliah Yang spencer awal-awal gitu kan Integral Kalkulus gitu-gitu Akhirnya Di satu tahun pertama itu Aku kayak ansos gitu Aku gak tau yang Tengah sosial media Dan sebagainya Mungkin aku punya Instagram Tapi gak aktif Terus Ada satu penombaan Yang aku pingin banget Ikut yaitu OSN Olimpada Science National Itu yang paling bergengsi Waktu itu Dan itu Cuma bisa sampai kelas 11 kan Yang ikut Di kelas 11 aku ikut Tapi aku gak sampai Nasional Aku terhalang di Provinsi Jawa Timur Setelah terhalang itu Aku kayak Mikir Selama ini Hidup aku Matematika terus Belajar terus untuk Hal ini gitu Terus sekarang udah hilang Apalagi nih Yang aku bisa lakukan Kayak aku udah malas banget Belajar matematika waktu itu Bosen sama matematika Karena Tau gak sih Kayak kita belajar-belajar Tapi gagal Langsung kayak Burn out Ya burn out Kayak Ya gitu Akhirnya aku coba Cari apa sih yang Selama ini aku tinggalkan gitu Yaitu social media kan Nah social media itu Waktu itu Jaman-jamannya Indofitgram Di Instagram ya Yang bikin-bikin video lucu Dan sebagainya Ini aku kayak Abis scroll-scroll tadi Ini aku Pernah bikin Kayak video-video kayak gini nih Kayak video-video lucu gitu Ini Salah satu video pertama aku Yang duduk di repost Sama Indofitgram Sama Dagelan Gitu-gitu Terus kayak mulai dari situ Content creatingnya Di Instagram Terus Nah Jadi kan faktor pertama Karena aku bosen Aku udah gak tau lagi Mau ngapain Gitu Faktor kedua adalah Waktu itu Dapet hadiah dari papa aku Papa aku Aku tau perekonomian keluarga Karena papa mama terbuka Tentang perekonomian keluarga Kayak kita tuh Kayak gini Kayak gini gitu Tapi waktu itu Papa Papa kasih hadiah di ulang tahun ya Ulang tahun itu HP HP Yang cukup mahal waktu itu Aku kaget banget Dapet HP itu Dan Ketika Dapet HP itu Aku tau perjuangan Papa mamaku kan Jadi Aku gak mau take it for granted Aku gak mau kayak HP ini cuma buat main Atau cuma buat apa Jadi aku harus Create something out of it gitu Harus bikin sesuatu gitu Dan di tahun 2015 itu Setelah aku selesai belajar Jadi dulu Pas aku belajar setahun itu Karena Aku kurang ada Karena aku ingin nambah Komunitas Terus kayak ingin nambah Materi-materi soal Aku join grup-grup Facebook gitu Grup Facebook Matematika Olimpia ada gitu Biar aku bisa nanya-nanya soal Gitu kan Dan ikuti klomba di Facebook juga Waktu itu ada gitu lah pokoknya Terus aku benar-benar ingat banget sih Struggling Waktu Kelas 10 itu Ya kan Aku beli 8 buku soal matematika Aku kerjain terus tiap hari Di angkot Aku kerjain Waktu lagi istirahat aku ke perpus Aku kerjain Waktu lagi jam kos aku kerjain Jadi benar-benar Hidupku matematika banget Gitu waktu itu Terus aku juga Aku ngerasa kalau misalnya Di buku-buku doang Gak cukup kan Aku jadi cari-cari soal di internet juga Cari guru online di internet Gitu Pokoknya benar-benar Utilizing everything yang I have lah Aku ingat kamu pake membership aku juga Terus kita kayak langganan salah satu edutech gitu Karena aku udah keterima di ITB Jadi Jerome yang lanjutin Terus kerjaan dia adalah download soal setiap hari Iya Bener gitu Iya Itu Jadi Kayak banyak orang liat Jerome yang sekarang kayak Wih pintar gitu-gitu Padahal Dulu ya perjuangannya Perjuangannya Orang suka lupa liat prosesnya Benar Terus setelah aku kelas 11 itu Aku jadi jago dong Aku jadi jago Yang dulunya aku nanya Aku jadi sering jawab Makin banyak orang yang nanya ke aku gitu Secara personal Akhirnya aku mikir Kenapa aku gak bikin platform Yang bisa bikin Orang-orang yang nanya ke aku Aku jawab sekali Itu bisa didelat semua orang Akhirnya aku bikin waktu itu Di tahun 2015 Bang-bang Ian Namanya Math Q&A Jadi itu suatu platform Untuk nanya Math gitu Dan dulu Kita dapat seribu followers aja Seneng banget Karena followers Instagram aku Bahkan belum seribu waktu itu Jadi followers yang paling banyak Pertama pada saat itu adalah Math Q&A itu Seribu followers Terus lama-lama makin berkembang Makin berkembang Sampai ada banyak ya Sampai ada banyak bidang Terus ada banyak yang bantuin juga Volunteer-volunteer Sampai akhirnya kita tahun 2021 Dapet Forbes 30 under 30 Itu yang Q&A itu Gitu Jadi Apa ya Ketika aku tau Papa Mama Berjuang banget Buat kasih aku sesuatu Maka Apa ya Aku Dengan sendirinya Sadar gitu Aku gak boleh main-main Dengan pemberian ini Aku harus gunain Ini untuk Sesuatu yang Berguna Menghasilkan gitu Gak cuma menggunakan Tapi menghasilkan sesuatu Sama ketika Waktu aku mulai Conten creating di Youtube Aku beli kamera Aku beli kamera Dan aku berjanji ke diri aku sendiri Bahwa aku akan nge-Youtube Sampai aku bisa at least Bayar kamera ini Dari uang Besis yang aku tabung Jadi aku semangat banget nih Menurut aku Dibutuhkan suatu Kesadaran gitu Bahwa Privilege-privilege yang kita punya Harus kita gunakan Untuk sesuatu yang Berguna dan Yang bermanfaat Buat orang-orang Dan diri sendiri gitu Dan Kayak Mantapukorp Sebelum Mantapukorp Jauh sebelum Mantapukorp Kita udah bikin medkir Yang itu kan Di tahun 2015 Aku kelas 11 6 tahun sebelum 6 tahun sebelum kita Bikin Mantapukorp Kita udah Ini Kali sama disitu gitu Jadi ya Semua itu proses Butuh proses ya temen-temen Dan itu gak Gak bisa instan Butuh proses dan konsistensi sih Kalau dibikin-pikin Jadi sebenarnya Dari zaman Bang Irsa Bang Jaram dulu Masih kayak SMA Kita udah pake internet juga Bener gak sih Buat kayak Any kind of Material gitu Mau musik Atau apapun Belajar musik Bang Irsa Dulu di TB Belajar-belajar jazz gitu Kita mikirnya kayak Di generasinya dia Baru pake internet Generasi buku Tapi sebenarnya gak juga loh Kalau di TBK Dari zaman kita SMA udah Udah kepake banget Terus Materialize maksimal Jason nih yang paling ini Sekarang HGPT lah Tutorial udah banyak banget Di Youtube Bahkan Jason belajar kimianya lewat Itu Apa Jason? Oh iya aku tau tuh Yang dia di rumah Kamu Pake aplikasi itu loh Yang Jason suka dengerin Mama suka nanya Jason dengerin apa? Ini pembahasan kimia Soalnya kan dia kimianya level Mau cari guru privat Juga susah Bener-bener penting ya Untuk mengunlock Semua potensi Full potensial Siap Menggunakan internet Mantap internet Shout out buat internet Dulu emang pas Q&A itu Challeng banget ya Challeng parah Waktu itu pas aku lagi di Bandung Iya Di Bandung Kita bagi tugasnya Kayak jarum bener-bener yang Berkaitan sama video-video Upload-upload Konten-konten Kalau aku yang berkaitan sama Human resource Jadi kayak handle admin-adminnya Dan lain-lain Jadi aku juga Sangat inget Kayak dulu kamu gak pegang Akses ATM kamu langsung kan Jadi kamu beberapa kali Kayak minta tolong aku Kayak misalnya Tolong isin kuota Atau apa Kayak gitu Dan kita Sangat-sangat Diminta Maksudnya harus bisa Nge-manage Penggunaan internet kita Banget waktu itu Bener-bener Karena waktu itu juga Kita belum making money Out of math Q&A kan Aku suka aja gitu Aku suka aja Tapi kan ya butuh kuota juga kan Butuh internet juga Jadi Ya aku inget banget Dulu Menghemat-hemat banget Pakai tri waktu itu Kayak Untungnya murah ya Waktu itu Murah banget Terus kayak internetnya juga cepat Jadi upload-upload itu gak ada masalah gitu Terus gak ada masalah Terus kadang-kadang misalnya Ada harian nih Hari-hari dimana Wah aku harus upload Di Instagram Terus upload di lain banyak gitu Langsung beli yang harian gitu Jadi kalau di Aram itu sistemnya Bikin langsung banyak Kamu langsung kerjain dalam satu hari Langsung di schedule sama dia Iya Terus nge-besok ini lusa Ini tiga hari lagi Terus sekali nge-upload itu Di hari itu Gitu Makanya kayak load Penggunaan internetnya juga Kita kadang-kadang ada yang nyantai Ada yang bener-bener kita lagi Heavy banget Dan dulu di rumah Kalau pakai wifi gitu Kadang-kadang apa-apa Pakai buat download apa gitu kan Buat persiapan Materi-materi Jadi akhirnya aku pakai kota deh Mantap I love you three Berdasar banget buat Kami Tolongnya 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 three Saya juga boleh dong Gak apa-apa sih dari dulu pakai three juga Justru papa yang pertama kali pakai three Oh iya Oh iya Kayaknya anaknya three Iya Bisa banget Three Jep Padahal karena anaknya three Maka pakai three Oh Karena three dulu Fun fact kita berdikir namanya Jeps Di EPS semua Jerom polis jabat Di Hian Kenangnya sejabat Di Hian Kenangnya sejabat Di Hian Kenangnya sejabat Jadi bapakku Bikin lembaga namanya three Jeps Three Jeps gitu Tidak sikatan itu Itu udah sikatan Aku pikir ada humornya Oh Oke Terus untungnya lagi kan aku kan suka banget tuh begadang Sampai pagi-pagi belajar gitu Yang tadi aku bilang Sampai gak bisa bangun Dan untungnya internetnya itu kayak Bisa support 24 jam gitu loh Jadi kayak Enggak Kota-kota tertentu Jam-jam tertentu aktifnya gitu Jadi Mantap terus Gas terus belajar Terus juga waktu belajar-belajar gitu Kadang-kadang gak ngerti Aku tanya Temen aku yang ngerti Telepon Karena waktu itu juga ada Berapa menit gratis telepon gitu Bener-bener Perhitungan banget dari dulu Aduh gratis nih Lumayan Terus dulu temen-temennya Bang Jerom Di Facebook itu namanya aneh-aneh Jadi abangnya gak tau nama aslinya siapa Pake nama-nama anime gitu Nama-nama karakter Serius-serius Ini serius Beneran kan ada kan Bener-bener Ada guru lesnya Jerom Jerom pernah nge-les sama satu orang Tapi les online juga Terus Namanya Uzu Maki Terus dia makilnya Mas Uzu Mas Uzu Aku kayak Namanya Uzu Enggak Nama karakter Uzu Maki namanya Mas Uzu Mas Uzu Jadi temen-temen semua Saya dari keluarga sembilan bersaudara Dimana papa Keras sekali Jadi ketika papa diajar waktu kecil itu sangat keras oleh opung Dan opung doli Yang cowok itu suka main tangan kepada opung boru Jadi opung boru kerap kali bilang bercerai Itu ada trauma sendiri Bahkan sampai sekarang Bahkan sampai sekarang kalau aku mendengar orang berteriak suami istri bertengkar gitu Aku kayak gitu Tapi Saya gak ingin itu terjadi Saya tidak ingin juga terjadi bahwa anak-anakku akan takut kepada aku karena papa mama yang seperti itu mamanya kan Tapi Tapi syukurnya adalah Kemudian opung itu bertobat mengenal Tuhan dengan baik Sampai kemudian opung itu mencintai satu sama lain Katanya kan kalau ayah ibu Keras seperti itu Umumnya anak-anaknya akan susah menikah Tapi sembilan kami bersaudara Sembilan-sebilannya menikah Dan empat laki-laki gak ada yang pukul listrik Jadi memang Pertobatan opung kemudian menjadi sebuah pertobatan yang kemudian juga mau pengaruhi hidup kami Sekaligus juga kami gak mau mengulang yang dilakukan opung pada waktu kami masih kecil Jadi saya berkata pada diri saya Saya harus Lebih baik dalam mendidik anak-anak Jadi sebelum kami bahkan menikah Sebelum menikah Kami telah berbincang hal-hal yang dalam Apa yang akan terjadi dalam pernikahan kami Dan kemudian ketika kami menikah Saya dan istri berkata Berseru kepada Tuhan tentunya Karena bukan bisa-bisanya kami ternyata Ketika punya anak Gak ada kelas jadi ayah Gak ada kelas jadi ibu Jadi Contoh papa-mama yang seperti itu Gak ada kelas jadi ayah dan ibu Akhirnya kami coba belajar lebih jauh mengenai Apa yang harus kami buat dalam pernikahan kami Khususnya ketika anak-anak lahir bagi kami Satu yang paling penting hari itu adalah Bahwa anak-anak harus takut akan Tuhan Hormat akan Tuhan Makanya ketika Jerome ke Jepang Orang-orang nanya pada kami Gak takut Jerome rusak di Jepang Saya berkata loh Di Indonesia juga bisa rusak kok Tapi kalau dia takut akan Tuhan Mengenal Tuhan dengan benar Kan di Jepang juga ada Tuhan Hadir di sana Dan itu mengarahkan kehidupan anak-anak kami Ya apalagi kalau kita kan sering cerita juga ya Kalau papa dari keluarga mama kan gak disetujuin Toh dulu pacaran sama papa gitu kan Nah tapi dalam justru karena Pacaran 9 tahun guys Karena tidak disetujui itu Justru kita mama sih terutama ya Membuktikan gitu loh Kalau kita bisa mendidik anak-anak dengan baik Itu kan jadi Kita gak disalah-salahin Karena Bahwa keluarga kita itu Ada stigma-stigmanya gitu loh Sehingga Kalau kita tidak bisa membesarkan Atau mendidik anak-anak dengan baik Kedua belah pihak keluarga kita Pasti akan menyalahkan gitu kan Jadi itu sih Bagaimana Seorang ibu harus Meluangkan waktunya sih terutama Di masa-masa golden age itu Untuk menanamkan nilai-nilai Sehingga anak-anak itu tahu Mana yang benar Mana yang salah Mana yang boleh Mana yang tidak Dan saya berkata kepada Pada anak Pada istri Aku merindukan anak-anakku dong Kita merindukan berdoa yuk Supaya Anak ini bukan hanya Pintar di satu bidang Tapi itu menjadi sesuatu yang berpengaruh Anak-anaknya menjadi anak-anak yang berpengaruh gitu Makanya ketika mereka sekarang menjadi seperti ini Saya masih terus berkata kepada mereka Bahwa Belum saatnya berhenti Karena doa papa mama Kerinduan papa mama bagi kalian Adalah berpengaruh Lebih luas lagi gitu Dan saya harap sih Saya bisa melihat itu Ketika Sebelum saya dipanggil Tuhan Tapi aku juga sering dengar Ya cerita papa mama ya Gimana mereka itu berusaha memutus Rantai Dari papa yang Opung keras katanya Terus mama juga Ya maksudnya Warga mama yang Dibilanggu oleh stigma suku lah Ya kayak gitu Akhirnya mereka berusaha untuk Kayak contohnya kita nih Kalau dulu mereka Kita ditolak karena suku Apa kayak gak disetujui karena suku Kalau sama kita Mereka bilang Mereka bilang Ya yang penting Takolakan Tuhan Yang penting sayang sama kalian gitu Jadi mau suku apapun Bebas gitu Kayak gitu loh Jadi kayak berusaha memutus rantai Kayak contohnya papa dulu Opung keras banget Oke Ke kita juga Ya kadang-kadang memang ada Disiplin yang keras Cuma Gak kayak gitu lagi Kayak gak sekeras cerita-cerita apa-apa Tentang opung gitu misalnya Jadi Ya bersyukur juga ya Kepala mama Gak membalaskan dendam Ke anak-anaknya Tapi malah berusaha Untuk memutus rantai gitu Jadi mau sama suku apa Jerem? Kayaknya Jerem sih sama suku banyak ya guys Suku banyak Iya Suku banyak Matematika Gimana sih? Aku berusaha Jokes Matematika loh Malah mikir Eh banyak ya sukunya Aku Jerem 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 menimak Dengan satu Cambridge Tapi Ada tiga sih Ya mungkin ya yang Kayak Intinya dari Jadi kondok mama Gitu kayak Knowledge Langsung balik ya Attitude Dan networking Itu Itu sih Yang aku dapet Satu-satu apa Kalau dibikir-bikir Satu Knowledge Skill Mama selalu bilang Dari dulu Papa mama gak bisa Kasih warisan berupa uang Oh bener Tapi papa mama bisa Kasih warisan berupa Sesuatu yang gak bisa dibeli Gak bisa dibeli dengan uang Yaitu Skill piano Mas lalu bilang Kalian di masa depan Bisa jadi guru les Misalnya Kalian jago main piano Kalian bisa jadi guru les Kalian pintar di bidang MTK Atau Science Kalian bisa jadi guru les Atau kalian bisa menggunakan ilmu itu Untuk Kalian bertahan hidup gitu Jadi warisannya Papa mama gak bisa kasih berupa uang Tapi bisa kasih berupa modal Yang bisa kalian pakai nanti Kedepannya Itu dari knowledge Dari attitude Kebanggian Tiba-tiba dilempar kebanggian Abis ini jenis networking ya Tiba-tiba tuh Tadi kan dia Kebanggian Mungkin kalau aku Attitude Agak personal ya Kebanggian ya Tapi Papa mama itu Adalah orang yang Tidak takut buat minta maaf Gak gengsi Wah ada gengsinya tetep Apalagi mama Tapi 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 papa mama itu Tipikal orang tuanya Minta maaf ke anaknya Satu kejadian Kayak Ini papa nih ya Papa tuh selalu Berkali-kali Udah di umur 20 20-an pun Masih tetep minta maaf kebanggian Terhadap Apa yang dulu papa lakukan Ketika bang Ian Usia 2 tahun Ya bener ya pak ya Karena itu yang bikin aku Itu ada Ada fobia sih yang muncul dari aku Karena dulu pas kamu lahir ya Cire Ya betul Itu bang Ian langsung dipisah kamarnya Abang pisah kamar Kayak aku jadi takut sama kucing Gara-gara Ada kucing rumah gitu Yang Selalu Di depan jendela Bener kan Aku masih inget loh Itu umur 2 loh bang Ian Abang masih inget kayak bayangannya Terus dia kan suka tengkar Terus kayak Wah Wah Gitu kan Takut banget Jadi abangnya takut gelap Dan takut kucing Takut suaranya itu Sekarang sudah berteman baik Dengan kucing Sekarang punya kucing sendiri Kucingnya mana takut sama aku Eh Sayang lah dia Sayang lah dia Sayang Kan sebenarnya kan waktu itu kan Abis melahirkan Jerome tuh mama sakit kan sebenarnya Bahkan mama gak bisa memberi asih kan Karena sakit itu Kan masalah banget waktu melahirkan Jerome tuh Antara hidup dan mati banget Jadi kita berdua tuh sepakatnya supaya mama bisa istirahat dulu sebenarnya Kan biar mama sama Jerome gitu Tapi Papa kan juga kelelahan Bantu namanya Istri baru pulang melahirkan Masih ada bayi Jadi memang hari itu kita Ya mungkin Masih juga Mencoba bagaimana yang terbaik gitu Ya udah Akhirnya Karena ada suara-suara kucing itu Dan bak yang selalu nangis Akhirnya kita memutuskan Udah geret aja kasurnya sekarang Udah tidur Berempat Terus aku ingat itu Masa-masa sangat menyenangkan Tidur berempat itu Ada ingetannya juga tuh Kita masih terus lakukan kan Yes Bener Setelah lahir kita punya kebiasaan dulu di hari Jumat, Sabtu, Minggu Kita tidur berlima Iya Jadi Satu kamar Iya Kita geret kasur Kasur kita geret Ke karpo mama Kita tidur di lantai Iya Dan itu sangat menyenangkan Tidur berlima Satu kamar itu kayak seru gitu Dan inilah Yang penting juga ketika kita berbagi tugas rumah tangga Itu kan Apa ya Kita belajar kan Untuk saling Men-support Menolong satu sama lain Dan Walaupun mama papa Anaknya Tiga-tiganya cowok Semua Dilatih untuk Mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu Dan papa memberi contoh Papa juga nyuci piring Papa buang sampah Papa yang ke pasar Ya kan gitu Jadi kalian bertiga juga sebenarnya sudah dilatih jadi suami siago Siap Tadi aku bilang kan tadi memutus Betul papa memutus itu Enggak ada yang disebut Ini spesial perempuan Ini spesial laki-laki Kecuali melahirkan mungkin Ya Masuk Keren Padahal Cipiring Networking Cipiring seru loh Iya Iya kan Jess Emang kamu cuci piring Jess Oh iya Iya kak Nyuci piring Nyuci piring Jess Dia malah kerannya udah paling canggih sekarang kan di rumah baru kita Bisa pilih dua Ada keran basah sama keran kering Ada dapur basah dapur kering Tapi dapur keringnya juga ada keran basahnya Bisa pilih dia Hebat Tapi Jess Ya networking Mungkin kayak papa ya Kemikiran Ada pemikiran Oh iya Iya ada Yang networking Kayak papa sering bisa ngomong sama semua orang Gitu Bisa Kayak kadang-kadang Admire gitu Kayak wih Kok bisa sih papa Kayak udah anggap temen aja gitu Kayak sama satpam dimana Dukang bakso dimana gitu Ngomong ngobrol gitu kan Seru banget gitu Terus jadi bisa diingat sama orang itu Kayak Kalau papanya balik Orang kayak Weh bapak itu Gitu Udah lama gak ketemu gitu kan Seru gitu Itu Bagus sih menurut Jess Terus Jess pernah tanya Ya pernah Gimana sih pak caranya Mesti Ngomong duluan gitu kan Sama orang yang gak di Bisa sih Hebat Makanya kayak Wih Keren banget gitu Dia sendiri masih coba berusaha sih Susah Dan Itu sih yang aku liat Juga gitu Dulu kita sering banget Telat di jemput sekolah Jess Sama apa Papakan juga sibuk Dan kita cuma punya satu kendaraan gitu Apalagi kalau Abu Jaram angkot juga kan Angkot Kayak Dulu pas SMA naik angkot Yang Bangnya udah lulus Akhirnya Aku Abu Jaram angkot Ya Akhirnya Karena nunggunya lama dan sebagainya gitu Akhirnya jadi Ngobrol sama orang gitu Ngobrol Terus akhirnya belajar banyak dari semua orang Terus kayak misalnya Kalau aku nih Waktu Akhirnya di Jepang Kan aku berteman sama Banyak orang kan Dari Thailand dan sebagainya Nah pas aku ke Thailand itu Yang aku mau ke universitynya Aku kan gak punya akses ke sana Terus aku inget Oh iya aku punya temen Waktu aku sekolah bahasa Jepang Aku chat dia Eh kamu punya temen gak Di sana gitu Akhirnya dia konekin aku ke Yang dua orang Di Thailand itu Begitupun di India Begitupun di tempat lain Akhirnya The power of networking gitu loh Kayak Mungkin kita sekarang gak sadar gitu Kita cuma berteman-teman Tapi Di kemudian hari Contohnya tiba-tiba Ya Tiba-tiba temen sekolah kita Jadi menteri atau apa Kan Kalau kita masih punya Koneksi sama dia Kita bisa Kolaborasi atau apa Ya dari situ sih Networking The power of networking itu Siapa bos Apa sih kaget banget Bahwa ternyata itu Aku gak menyadari bahwa itu Akan menjadi berpengaruh Positif banget buat kalian Aku gaul dengan siapa aja gitu Tanpa memandang serata Ngobrol Siapa saja Ini keren banget Keren banget Tanpa kusadari ternyata itu Bang Ian Bang Ian kan Networking master Kenalannya Udah luas banget kan Sama siapa aja Banyak Maksudnya Dari berbagai bidang gitu Itu sih Penting Nice Mantap Oke Sudah cukup panjang ya Tadi kita mulai Berapa sekarang Udah 2 jam ya 2 jam Kita ngobrol Tantang terasa ya Seru banget Jadi Dari semua obrol kita Ada beberapa poin ya Satu yang penting Satu yang paling penting adalah Kita sebagai anak Sebagai yang Apalagi generasi Z ini Gen Z Kita punya banyak cara Untuk membangun potensi Dan yang paling penting Di zaman sekarang kan Teknologi dan internet Tanpa dirasa Sebenernya tadi Podcast itu banyak bahas Tentang internet ya True Bener Jadi penting banget Apalagi buat Yes Iya Koneksi lambat sedikit Nelfon Bang Ian Nelfon Bang Ian Bayangin coba Bang Ian lagi Di Jakarta Di Surabaya Nanya Harus gimana Harus gimana Dan yang penting juga Itu lah perbedaan generasi Dia gak nanya papa mama Udah pasti gak ngerti Dan yang penting juga Harganya affordable ya Karena sebagai Gen Z kan Kita kan masih Mungkin masih sekolah Masih kuliah gitu Jadi Penting yang harganya affordable Mantap By the way Karena ini Mendekati hari ibu Dan ini harusnya Di uploadnya juga Di hari ibu ya Jadi Selamat pagi ibu buat mama Peluk dong Kita semua peluk lah Ayo jes Kamu paling jauh jes Dekat dulu Selamat pagi ibu Mantap jiwa Siap Terima kasih ya Semoga udah jadi Anak-anak yang luar Biasa Yang membatalkan Nanti pak Mau nangis Eh lo papa juga dong Yang udah mempertemukan Mempertemukan kita Dengan ibu kita Aku belum mamak istriku dulu dong Yang telah melahirkan anak-anakku Aduh Ibu dari anak-anakku Ibu anak-anakku Ya beda itu jangan papa Ngelamar mama Ngelamar mama Kau jadi ibu dari anak-anakku Ya buat nonton juga Silahkan Terima kasih Pause video ini Temuin mamamu sekarang Telepon atau feed call Dan ucapkan Mama Selamat hari ibu ya Atau bisa dipeluk juga Ibu nya Dan ajak nonton podcast ini Mantap jiwa Mantap Oke guys Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga Kalian bisa mendapatkan Banyak pelajaran lah ya Dan insight-insight baru Dan buat sepensi yang menonton Arigato Arigato Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Thank you Satu Dua Tiga Gila aku udah lama banget Gak ada amat aneh Udah gak pernah diajak kolem Sama Jarom Gak gitu Parah 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 Gak diajak luar negeri bang Gak diajak luar negeri bang Gini